Silahkan duduk, sahabat semua yang ada di LAPAS. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Gusmo yang telah memberi kesempatan kembali untuk saya melayani lagi di LAPAS, karena saya sangat rindu sekali. Sebenarnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu, Pak Gusmo menghubungi saya, tapi waktu itu saya juga ada kegiatan, jadi tidak bisa. Jadi puji Tuhan kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi walaupun via online. Kalau dulu saya sebelum COVID itu sebulan dua kali, Rabu ke-2 dan Rabu ke-4 itu pasti saya datang ke LAPAS. Saya sangat bersemangat, lebih semangat lagi ketika saya melayani di LAPAS. Oke, nama saya Nathanael, kalau ada teman-teman yang baru belum kenal dengan saya, yang masih saya kenal adalah Sentot, Pak Anas, itu tadi Sarbo, dan ada Pak Joko juga. Puji Tuhan kita akan buka Kebenaran Firman Tuhan, kalau ada yang bawah kitab. Kita buka di dalam Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, akan saya bacakan saja. Demikian firman Tuhan, aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, ya ini Rasul Paulus, justru telah menyebabkan kemajuan Injil, ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani, berkata-kata tentang firman. Alah, dengan tidak takut. Ayat yang ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisian, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya, ini ayat 16, ayat kunci kita, ayat pokok kita pada pagi hari ini. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, sahabatku semua, di ayat 16 di sini dikatakan, aku ada di sini. Di mana, bapak-bapak semua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang pegang mic tadi siapa? Mikrofonnya. Dilapas. Ya. Kalau di, yang terbaru adalah namanya Lapas ya, kalau saat ini. Kalau waktu itu adalah di penjara ya. Rasul Paulus berada di penjara, di penjara karena Injil. Seorang yang memberitakan Injil. Dan kalau saya boleh tanya, kalau kita berada di Lapas, karena apa, bapak-bapak saudara? Karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita. Sudahkah kita menyadari bahwa kita berada di Lapas itu karena kesalahan kita? Tapi ada makna yang lebih dalam, di dalam ayat 16 ini. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Kalau saya pelajari di dalam bahasa Yunaninya, aku ada di sini memakai kata kemai. Kemai. Kemai yang berarti diletakkan. Yang berarti ditaruh. Yang berarti ditempatkan. Ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia mengatakan bahwa aku ada di sini, itu karena dia ditempatkan, diletakkan, ditaruh. Tentunya oleh Tuhan. Untuk kemajuan Injil, bagaimana kita dapat melihat bahwa banyak sekali kita dapat melihat bahwa dalam ayat 12 justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Melalui imannya, melalui kehidupannya, bahwa kemajuan Injil itu semakin berkembang pesat. Dan kalau kita ada di sini, jelas karena kita bersalah. Karena kesalahan kita. Tetapi kita mau berkata, kita mau menyadari bahwa kalau kita pun boleh ada di lapas, berarti ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen. Karena apa? Mungkin ketika saudara di luar, mungkin saudara lupa namanya gereja. Betul? Mungkin saudara lupa untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin saudara lupa untuk berdoa. Mungkin saudara lupa untuk membaca Alkitab. Mungkin saudara lupa untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika di lapas, kalau dulu sebelum COVID-19, Senin sampai Jumat itu ada ibadah. Dan setiap hari ada pujian di dalam gereja. Betul? Masih ada saksinya Sentot, Pak Anas. Setanya mereka. Ada pujian, ada penyembahan. Bahkan sebelum pendeta datang, setengah jam sebelumnya sudah ada di dalam gereja untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi yang perlu kita sadari, teman-teman, bahwa kalau engkau pun ada saat ini, itu memang benar karena kesalahanmu. Tetapi sadarilah bahwa ada rencana Tuhan untuk memulihkan kehidupanmu. Karena ada dua hal saja yang saya tangkap ketika di dalam penjara. Dia akan menjadi pribadi yang lebih baik atau menjadi pribadi yang lebih jahat. Hanya dua hal saja. Ketika berada di dalam penjara, dia bisa lebih baik, dan yang kedua dia bisa lebih jahat. Karena apa? Bertemu segala macam orang dengan berbagai kasus. Banyak orang yang mungkin bisa bertukar ilmu. Yang dulunya enggak bisa togel, bisa jadi togel. Yang dulunya enggak bisa narkoba, dia jadi mengerti narkoba. Benar apa salah? Jangan diam-diam baik. Nanti diam-diam emang melakukan. Sedang melakukan. Karena tembok saja di dalam penjara, bisa ngomong enggak? Kalau itu ada dulu pepatah seperti begitu. Rasul Paulus, aku ada di sini, itu karena aku ada di sini, dia menyadari bahwa dia diletakkan, dia ditempatkan, dia diproses. Demi kemajuan Injil. Kalau kita ingat dulu, Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia adalah seorang saulus. Sama kan? Dia seorang pembunuh. Cuma bedanya waktu itu dia enggak di penjara. Dia membunuh orang-orang Kristen, tapi enggak di penjara, karena dia memiliki hak dan puasa. Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia berbalik kepada Kristus, justru dia mengalami namanya penjara. Mengalami namanya lapas. Tetapi dia mengatakan, aku ada di sini. Dia merasa ditempatkan oleh Tuhan untuk semakin memajukan Injil. Demikian juga saat ini, saudara-saudara. Kalau engkau pun ada di sini, mari. Jangan terpuruk dengan kesalahanmu. Jangan terpuruk dengan permasalahanmu. Jangan terpuruk dengan hukum yang mungkin masih engkau jalani, masih dalam proses persidangan, dan lain-lain. Tetapi marilah, ketika engkau ada di tempat ini, mari sadari bahwa ini saatnya engkau bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Engkau benar-benar berserah diri kepada Tuhan, benar-benar kembali kepada Tuhan. Berapapun hukuman, saudara, pasti pulang. 17 tahun pasti pulang kok. Yang senyum-senyum. 17 tahun pasti pulang. Tidak usah bingung dengan apa yang terjadi di rumah, apa yang di luar lapas. Tetapi mari, kembalikan fokus pikiran saudara itu kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Baik yang ada dalam proses persidangan. Siapa yang masih dalam proses persidangan? Bisa angkat tangan? Ada. Ada yang kasus 363, angkat tangan? Tidak ada. Tidak ada. 82? Perlindungan anak? Ada. narkoba? Waduh. Tetap ya, dari dulu, saat masih di sana pun juga, yang lebih tinggi adalah narkoba. Tapi jangan lagi bermain-main ketika di dalam. Ini masukan saja untuk teman-teman semua. Karena apa? Ketika saudara masih bermain-main di dalam, saya pastikan dan saya yakinkan, saudara pasti kembali lagi. Kembali lagi di dalam lapas. Karena saya sudah melihat sendiri, ketika saudara masih main-main, sembunyi-sembunyi di dalam, baik narkoba, apil-pil-kuplo, atau hape. Bukan saya mempunyai, tidak, tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau saat ini saudara ada di sini, ada di lapas, percayalah seperti kata Rasul Paulus, berarti saudara sedang ditempatkan, saudara sedang diletakkan, untuk diproses, lebih baik lagi kehidupannya. tetapi dengan syarat, rubah pola pikir, rubah pola hidupmu, yang dulu mungkin gak pernah berdoa, di lapas kau harus berdoa, harus beribadah, mungkin ketika kau di luar, mau setiap hari minggu, mungkin gereja itu hanya kau lewatin saja, tapi di sini kau harus bergereja, harus beribadah. Itu proses. Proses apa? Untuk menjadikan, Bapak-bapak saudara semua itu menjadi lebih baik. Amen? Iya, betul. Kalau gak lebih baik, saya gak mungkin berdiri di hadapan saudara. Kan tadi sudah saya bilang, hanya ada dua hal. Lebih jahat, atau lebih baik. Itu pilihan saat saudara ada di dalam. Dan saya memilih, saya ingin menjadi lebih baik. Ketika saya memilih, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak mau berurusan dengan dosa lagi, kuncinya hidup di dalam firman. Siapa di sini yang sering membaca Alkitab, mungkin setiap malam, habis tutup blok jam 4, duduk merenung, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di kasurnya, walaupun berala stikar, sampai mengucap syukur, yang dulunya mungkin makanannya mewah-mewah, enak-enak, soto, sate, dan lain-lain. Tapi di dalam kita makan cadung, yang isinya telur asin, telur, ikan asin, ikan yang kalau dimakan, ya sangat asin banget. makan daging, daging kalau digigit itu, dia makin nyakot, jadi enggak bisa langsung ditelan saja. Saya menikmati saudara prosesnya. saya sempat bersama saudara sentot itu, itu juga satu kamar dulu, sehingga saya. Saya mah amat Tuhan, tapi saya juga punya latar belakang yang buruk, yang tidak baik, yang boleh akhirnya saya berada di sana, ya karena kesalahan saya. saya belum hidup sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Di sana pun satu tahun, dua tahun, masih juga belum menyadari, dan masih belum terima kenapa saya bisa berada di tempat itu. Tapi kalau saya temukan ketika saya baca ini, aku ada di sini. Itu karena Tuhan mau letakkan saudara, untuk saudara lebih baik lagi. saudara lebih sadar bahwa ada Tuhan. Saya berada di sana dengan fonis 17 tahun. Saya kasus pembunuhan. Tapi kalau saya boleh berdiri, dan berada di depan saudara saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya menjalani tujuh tahun, sembilan bulan. Lebih cepat yang daripada saya pikirkan dan bayangkan. Ketika saya tahun ketiga, tahun keempat, memikirkan remisi saya mana yang hilang, mana yang hilang, saya sering bertanya, tidak ada kepastian. Belum tentu keluar, karena saya mengalami proses banding, dan proses kasasi. Jadi membuat saya saat itu tahun 2017, remisi saya itu masih 29-30 hari. 2017 itu remisi saya 29 bulan, 30 hari. Saya masuk 2010. Cukup lama ya. 2010, sudah 10 tahun yang lalu, saya masuk penjara ketika saya masih usia 20. Tapi di tahun yang ketujuh, saya saat itu berpikir, remisi saya masih 29 bulan, 30 hari. Tetapi di tahun yang keempat, berarti tahun 2014, saya di situ betul-betul bertekut lutut di depan mimbar itu. Saya mau benar-benar berserah, saya mau benar-benar mengandalkan Tuhan, saya tidak mau mempertanyakan remisi saya, yang hilang itu, yang karena kasasi dan segala prosesnya. Tetapi saya mau bertekut lutut benar-benar Tuhan, saya mau meninggalkan segalanya. Ketika saya di dalam, saya juga bukan orang-orang baik. Belum-belum juga jadi orang-orang yang benar-benar baik, benar-benar taat aturan. Masih banyak hal-hal yang saya lakukan. Tetapi ketika saya berserah penuh, saya mengandalkan Tuhan. 2017, saya melihat remisi saya masih 29 bulan, 30 hari, dan di Desember-nya, itu Agustusnya di Desember-nya, saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Remisi saya ketika keluar hari Natal itu, itu jumlahnya 42 bulan, 30 hari. Amen. Maaf, saya minum. Hanya selisih berapa bulan? 6 bulan. Yang dari 29 bulan menjadi 42 bulan. Lalu bulan Januarnya saya naik ke Pak Gusmo, saya masih ingat, Pak, saya mau tanya, gimana ini? Remisi saya sudah berubah apa belum? Ketika sudah dilihat, oh iya, iya, sudah berubah. Remisi saya katakan. Wah, bulan 7 sudah bisa bebas. Oleh karena cepat mengajukan pembebasan persyarat. Sampai saat ini saya masih pembebasan persyarat, saudara. Nanti 2025 baru kelar. Proses pembebasan persyarat saya. Tapi saya mau setia, saya mau taat. Saya tetap absen. Tetapi munji saat itu nyata ketika saudara benar-benar berteguk lutut di hadapan Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Coba dari sana baca Roma 8, etno 8. ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amen. Percayalah, saudara-saudara, walaupun kau saat ini berada di tempat ini, tetapi percayalah juga Allah tetap turut bekerja. Tapi tergantung dari respon teman-teman semua. Kembali lagi kepada respon Anda, bagaimana respon Anda saat ini? Kehidupan dapat menumbangkan saudara. Tapi ada pilihan, bangkit atau tidak ada dalam keputusan saudara. Dan saat itu saya memilih untuk bangkit. Saya tidak mau terpuruk. Saya tidak mau begini-begini saja. Saya tahu hukuman saya lama, dan saya tidak tahu kapan saya bebas. Tetapi ketika saya benar hanya fokus kepada Tuhan, saya fokus baca alkitab, saya fokus memuji Tuhan, saya fokus mendoakan keluarga, dan seluruhnya, maka mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. yang terpenting saat ini bagaimana saudara mau bertobat, meninggalkan hidup lama, hidup yang penuh dosa. Tinggal keputusan di tangan saudara, bagaimana saudara saat ini benar-benar mau berubah. berubah pun enggak cukup. Benar-benar mau mengandalkan Tuhan. 17 tahun saja saya bebas. Semua pasti pulang. Tinggal bagaimana sikap saudara saat ini. Jangan hidup dalam keterpurukan, jangan hidup lagi di dalam ini masih main-main. Jangan main-main. Ketika kau saat ini di dalam, udah lepaskan segalanya, baik HP, narkoba, judi. Judi di dalam lebih enak, lebih bebas. Karena saya pernah mengalaminya di dalam. Saya tahu judi di dalam ini. Jadi, teman-teman, mari ketika kau saat ini ada di dalam lapas, mari kau bertobat sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan. Serahkan permasalahanmu. Serahkan segala kasusmu kepada Tuhan. Percayalah dia adalah Allah yang membela kita. Dia Allah yang berturut, bekerja dalam setiap persoalan kita. Jangan lemah, dan jangan putus asa, dan tetap andalkan Tuhan. Amen. Terlebih, bawa keluargamu terus di dalam doa. Karena keluargamu juga men-support kalian di dalam doa ketika mereka di rumah. Mereka juga berharap untuk kita cepat pulang. Saya tahu rasanya bagaimana dua orang tua saya pun juga mengharapkan agar cepat bebas, agar saya baik-baik. Tetapi ketika saya di dalam terkadang masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi membuat khawatir ketika di rumah bagaimana. Jadi saat ini lepaskan semuanya itu. Bawa bebanmu di dalam doa, di dalam penyerahanmu kepada Tuhan. Dan percayalah, tiba saatnya nanti ketika kau pulang, ada keputusan kau mau lebih baik atau lebih jahat. Itu ada dalam kehidupanmu. Dan tentukan pilihanmu saat ini. Biarlah engkau menjadi lebih baik mulai saat ini. Belajar untuk tunduk kepada aturan. Belajar tunduk kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Kemai, aku ada di sini karena Tuhan letakkan aku. Tuhan mau proses aku untuk menjadi lebih baik lagi. Amen. Tuhan memberkati. Kerana sharing firman ini dapat mengembangkitkan semuanya kita. Jangan lemah, jangan putus asa. Pasti pulang kok. Yang penting nikmati prosesnya. Saya pun menikmati. Bagi makan cadong, sore makan cadong, siang makan sadong. Kalau dulu jam 3 cadong sudah diantar, kita sudah beres-bereskan nasinya, agar enggak basi. Biar, walaupun sederhana, kita nikmati bersama-sama, kita makan bersama-sama. Dinikmati saja prosesnya. Dengan penuh syukur, terlebih sukacita. Jangan bersunggut-sunggut atau banyak pikiran. Karena itu akan memperberat hari-hari saudara. Tapi ketika saudara menikmati dengan sukacita, damai syatra, dulunya saya masuk, berat saya 60 kilo. Ketika saya keluar, hampir 90 kilo. Karena dinikmati dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Kasusmu bawa dalam doa. Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam setiap fonismu. Dan fonis itu pun pasti yang terbaik untuk saudara. Kalau saudara dikasih 10 tahun, yaitu berarti proses 10 tahun untuk belajar, berdekatkan diri sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kalau dikasih 5 bulan, ya puji Tuhan. Tapi kebanyakan kembali lagi. Karena nggak sungguh-sungguh, cuma main-main aja. Ikut senyum-senyum ini pelakunya. Jadi membuat kita ketika engkau diproses memang remuk, sakit. Tetapi ketika engkau nikmati, ketika engkau terima dengan syukur, beberapa fonismu, itu pasti menjadikan kehidupanmu lebih baik. Amen. Puji Tuhan. Dan saya minta Pak Anas Tasius untuk berdoa, untuk mengakhiri firman Tuhan. Mari Saudara, saya minta untuk mohon berdiri. Ya Allah Bapak, Ya Maha Kuasa, Bapak Raja Surgawi, Pencipta Langit dan Bumi, di dalam nama Tuhan yang kami sembah Yesus Kristus. Terima kasih, Ya Bapak, atas firmanmu sabdamu lewat pendeta Bapak Nathaniel. Semoga firmanmu meresap di hati kami, sehingga kami engkau mampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati proses yang datang daripadamu, proses di mana kami akan menjadi lebih baik, bukannya lebih jahat. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon, berkatilah pembawa firman, Bapak Pendeta Nathaniel dan keluarganya. Kabulkanlah seluruh doa-doa kami, Ya Bapak. Haleluya. Amin. Amen. Halo, Pak Nathan. Ya, Pak. Kami akan tutup dengan satu pujian, kemudian nanti saya doa syafaat, dan setelah doa syafaat, kami mohon untuk doa berkat Bapak Nathan nanti. Ya, siap. Kita angkat pujian nomor 78.